Oke, sekarang kita ke soal nomor 2 Nah, soal nomor 2 ini kita bisa lihat Persamaan kuadrat X kuadrat dikurang AX Tambah A tambah 1 sama dengan 0 Mempunyai akar-akar X1 dan X2 Jika X1 kurang X2 sama dengan 1 Maka nilai A sama dengan Oke, berarti di sini Kita disuruh untuk mencari nilai A gitu ya Dari persamaan kuadratnya Oke, di soal nomor 1 kita sudah belajar gitu ya Mengenai selisih dari akar-akarnya gitu kan Karena di sini ada selisih Maka soal nomor 1 bisa jadi petunjuk kita gitu ya Atau sebagai latihan juga buat kita Untuk ngerjain soal nomor 2 ini Oke, langsung aja Kita tulis dulu gitu ya Apa yang diketahui di soal Supaya kita enak gitu untuk menjawab soalnya Oke, di sini kita bisa lihat Oke, pakai ini aja gitu ya Persamaan kuadrat X kuadrat dikurang AX Tambah A tambah 1 Mempunyai akar-akar X1 dan X2 Jadi kita tulis persamannya ini Dan akar-akarnya ini Jadi ada dua akarnya gitu X1 dan X2 Jadi kita bisa tulis seperti ini Nah gitu ya X kuadrat dikurang AX tambah A tambah 1 sama dengan 0 Dimana dia itu punya dua akar Yaitu X1 dan X2 Selanjutnya Kita tulis selisihnya gitu ya Selisihnya jika X1 kurang X2 sama dengan 1 Nah, berarti kita tulis Nah, kita tulis di sini gitu Terus yang ditanyakan tadi adalah Nilai A-nya Berarti kita akan mencari A-nya dari persamaannya tadi Oke Berarti di sini yang ditanyakan A-nya Oke, langsung aja kita ke pembahasannya gitu ya Oke Untuk menjawab soal ini Kita coba kembali gitu ya Ke rumus X1 kurang X2 Seperti soal nomor 1 Dimana rumus X1 kurang X2 Atau selisih dari dua akar adalah Akar D per A Nah, karena kita sudah belajar gitu ya tadi Di soal nomor 1 Maka langsung aja gitu ya Langsung aja kita substitusikan X1 kurang X2 sama dengan 1 Kita buat di ruas kiri Nah, lalu di ruas kanannya tetap Yaitu akar D per A Nah, gitu ya Lalu Lebih enak kita kali silangkan Gitu ya Jadi, 1 kali A itu A Terus akar D-nya Berarti harusnya di kanan gitu kan Cuma biar lebih enak Kita buat di kiri aja Jadi, kayak Komutatif gitu loh Gitu ya Jadi, akar D sama dengan A Gitu ya Atau kalau misalkan kalian buat A sama dengan akar D Juga gak masalah gitu ya Karena kan sama aja gitu kan Nah, disini biar lebih enak Kita buat aja di kiri akar D-nya Nah, lalu Biar akar D-nya hilang Maka kedua ruas Kita kuadratkan Nah, berarti yang di kiri Jadi tinggal D Karena akarnya kan hilang Yang kanan jadi A kuadrat Nah, lalu kita ganti D-nya Diskriminannya Yaitu Apa yuk? Tadi udah kita bahas di soal nomor 1 gitu ya Yaitu B kuadrat dikurang 4AC Sama dengan A kuadrat Nah, sehingga dari sini Kita akan mudah untuk mendapatkan A-nya Nah, gitu ya Oke, kita lanjut ke bawah Oke, disini kita tulis lagi Persamaannya tadi Yang diketahui tadi Yaitu X kuadrat dikurang AX Tambah A tambah 1 Sama dengan 0 Dimana kalau kita buat formula rumusnya Seperti ini Supaya dapat nilai ABC-nya itu Berarti disini Kita buat Ini sebetulnya jadi 1 gitu kan Sama aja Tapi karena perkalian Kita nggak perlu juga gitu kan Buat 1 Tapi kalau misalkan kalian Mau buat 1 juga nggak apa-apa Misalkan nih 1 Biar gampang Buat A-nya gitu ya 1 Terus yang ini kan tadi Min AX Supaya ini jadi Seperti ini bentuknya Ada plus gitu Maka ini kita buat aja Jadi tambah Negatif AX gitu ya Terus Yang ini Ini itu kan Sebetulnya konstanta Kenapa konstanta Karena dia tidak mengikut Atau Nggak ada di samping Variable X Atau variable X kuadrat Jadi Kita bisa simpulkan Oh Ini A tambah 1 ini adalah Yes Adalah Konstanta atau C Gitu ya Jadi kita Kurungin aja Supaya Terlihat Dalam satu kelompok Konstanta Gitu ya Jadi Sama aja Tambah A tambah 1 Gitu ya Cuman ini dikurungin Biar kelihatan konstantanya Jadi kita buat formula Seperti ini Supaya mengarah ke sini Jadi Ini sama aja kan 1 X kuadrat Tambah Negatif AX Tambah A tambah 1 Sama dengan 0 Nah sehingga Kalau kita ikuti formula rumus ini Maka kita dapat ABC nya Gitu ya Oke A nya berarti di Gimana yuk Di Depan Atau di kiri Variable X kuadrat Berapa? Satu Yang ini Waduh Yang ini gitu ya Terus yang B Berarti di depan Atau di kirinya X Nah di kiri X nya siapa? Min A Atau negatif A Sama aja gitu ya Terus C nya Berarti yang konstantanya Yaitu A tambah 1 Nah inilah dia Nah sehingga Dari yang kita dapatkan sebelumnya Yang tadi B kuadrat dikurang 4 AC sama dengan A kuadrat Yang ini Yang ini Gitu ya Kita pindahkan lagi Supaya kita substitusikan A, B, dan C nya Gitu ya Jadi Seperti ini Dimana Kita ganti A, B, dan C nya Jadi B kuadrat B kuadrat jadi Mana yuk Yang ini Jadi min A Dikuadratkan Terus Dikurang 4 AC Berarti kurang 4 kali A A nya berapa? Satu C nya berapa? A tambah 1 Berarti kali A tambah 1 Sama dengan A kuadrat Hanya tadi kan 1 kan? Berarti 1 kuadrat Jadinya Kita bisa dapatkan Min A Dikuadratkan Jadi apa yoh? A kuadrat kan? Karena Kalau bilangan negatif Dikuadratkan Maka hasilnya tetap positif Oke Terus yang ini Ini kan min 4 tuh kan? Langsung aja Min 4 kali A Gitu ya Kita gunakan sifat distributif Jadinya apa yoh? Min 4 A Terus yang ini Min 4 kali 1 Gitu ya Jadi gini Ini kan min 4 Kali A Tambah 1 Jadi ini kita Kali distributif Jadinya min 4 A Terus yang ini jadi Yes Min 4 Jadi negatif kali positif Itu negatif Atau tanda kurang Jadi kurang berapa? Kurang 4 kali 1 Yaitu 4 Jadi kita buat seperti ini Gitu Sama dengan 1 kuadrat 1 kuadrat berapa tuh? 1 gitu ya Jadinya Yang di kiri udah bisa gitu ya Yang tinggal ke kanan nih Kita pindahkan aja ke Luas kiri Jadi 1 dipindahin ke kiri Jadi apa yoh? Min 1 gitu ya Atau kurang 1 Jadinya A kuadrat dikurang 4 A dikurang 4 Kurang 1 sama dengan 0 Jadinya Yang ini Kalau kita Hitung Jadi kan negatif 5 Atau min 5 Jadinya Yang kiri Kita dapatkan A kuadrat dikurang 4 A kurang 5 Sama dengan 0 Nah dari sini Untuk mendapatkan A nya Karena ini tuh juga Persamaan kuadrat Maka kita bisa faktorkan Gitu kan Kalau kita faktorkan Berarti Yang ruas kanan Harus 0 Gitu ya Nah kalau kita faktorkan Jadinya apa yoh? A kurang 5 Kali A tambah 1 Gitu ya Karena Seli Sorry Bukan selisih Tapi Jumlahnya Ini min 4 Jadi min 5 Tambah 1 Min 4 Terus Perkaliannya Perkalian kedua Akarnya Berarti min 5 Berarti min 5 Tambah Eh Min 5 kali 1 Gitu ya Sama dengan min 5 Gitu Jadi kalau kita faktorkan Dia seperti ini Nah bagi Teman-teman Yang masih belum paham Bisa belajar lagi Gitu ya Kalian Bisa belajar bagaimana Cara memfaktorkan Kalau gak salah Ada tuh di playlist aku Gitu ya Di aljabar Kalau gak salah Gitu ya Ada gitu Memfaktorkan Waduh Memfaktorkan Bentuk aljabar Seperti ini Gitu ya Oke Jadi Kalau kita lanjut Maka jadi seperti ini Berarti Kalau seperti ini Maka kita dapatkan Kan berarti A Kurang 5 Sama dengan 0 Gitu kan Maka 5 nya Eh sorry Min 5 nya Pindah ke kanan Jadinya Jadinya 5 gitu kan Ini pindah Jadi 5 Berarti A sama dengan 5 Nah inilah dia Terus Yang ini berarti A tambah 1 Sama dengan 0 Berarti A nya sama dengan Min 1 Kalau dipindahkan Satunya ke Kanan Gitu Jadi Kita bisa dapatkan Nilai A nya Yaitu 5 atau Min 1 Nah disini Jawabannya B Oke Kita bisa lihat Disini Apakah jawabannya B Oke Kita bisa lihat Disini Yes Benar gitu ya 5 atau Min 1 Gitu Oke Jawabannya B 3 4 7 8 8 9 10 15